Intro Proses pernikahan dari Kaisang Pangar bersama Erina Kudono yang terjadi selama 3 hari yaitu pada hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu bisa dibilang sangat sukses bahkan kebahagiaan yang dirasakan oleh Kaisang bersama Erina juga turut dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia tapi menariknya disini sorotan yang terjadi bukan hanya terjadi kepada Kaisang dan Erina saja teman-teman melainkan hal itu juga terjadi kepada cucu dari Bapak Joko Widodo bersama Ibu Iryana yang mempunyai nama panggilan dengan panggilan dari Al Mayang dimana teman-teman lihat pada Twitter dari Kaisang Kaisang mengatakan waktu Mas Gibran nikah foto keluarga bagus-bagus waktu Mbak Ayang nikah foto keluarga bagus-bagus waktu saya nikah yaitu Mas Kaisang nikah foto keluarga ada bocil yaitu Al Mayang memakai kutang doang dalam perkataan ataupun cuitan yang dibuat oleh Kaisang Pangharap di Twitter pada akhirnya memberikan respon dari ayah dari Al Mayang yaitu Bobi Nasution dimana Bobi Nasution memberikan balasan dengan berkata udah jangan segi gitu dong udah diedit kok seakan-akan foto dari Al Mayang sudah diganti yang sebelumnya hanya memakai kaos dalam saja sudah diedit memakai baju yang sama dengan pernikahan dari Kaisang Pangharap tingkah lucu yang dibuat oleh cucu dari Bapak Joko Widodo menjadi sebuah sorotan karena tingkah laku dari Al Mayang terjadi selama 3 hari berturut-turut yaitu pada hari Jumat satu maupun minggu di persepsi ataupun proses pernikahan dari Kaisang Pangharap bersama Erina Gudono dimana pada hari pertama ketika Kaisang Pangharap sedang melakukan siraman dan juga sungkeman di tempat yang berpisah dengan Erina Gudono disitu Bobi Nasution mengatakan Maafi Nayan ya kak karena pada momen tersebut Al Mayang hanya memakai kaos dalam saja teman-teman lalu pada akhirnya Kaisang Pangharap juga memberikan respon dengan berkata ya mau gimana lagi ya tetapi disini memakai huruf kapital semua seakan-akan nama dari Kaisang Pangharap tidak terima dengan hal yang dilakukan oleh anak dari Bobi Nasution tetapi respon yang diberikan oleh Kaisang Pangharap mengimbulkan gelak tawa dari masyarakat Indonesia ketika melihat cuitan tersebut ya teman-teman bahkan pada malam hari ketika resesi malam pernikahan Kaisang bersama Erina terjadi disana Al Mayang juga membawa sebuah pedang mainan nih teman-teman dan tentu saja hal itu menjadi hal yang lucu bagi masyarakat Indonesia mengingat anak dari Bobi Nasution juga memberikan respon yang lucu dimana anak perempuan mencium anak laki-laki dari anak Bobi Nasution lalu momen lucu pun terjadi pada hari kedua di akad nikah Kaisang bersama Erina dikutip di dalam detik news dikatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo pun akhirnya mengalah dan menuruti keinginan cucunya menggunakan baju biru agar tidak terlambat ke lokasi akad nikah seakan-akan nama dari Al Mayang tidak ingin diatur ketika ingin memakai sebuah pakaian ya teman-teman sehingga Al Mayang memakai pakaian yang cukup berbeda di dalam proses akad nikah dari Kaisang bersama Erina bahkan di hari yang ketiga yaitu pada hari undumantu dari Kaisang bersama Erina nama dari Al Mayang membuat ulah lagi ketika semua keluarga dari Bapak Presiden Jokowi memakai pakaian adat batik dengan warna hitam tetapi Al Mayang memilih untuk memakai kaos hitam saja teman-teman tetapi tidak memakai kaos batik sehingga momen tersebut menjadi momen yang lucu untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia kemudian